assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channelnya ekosusi farmasi jangan lupa klik subscribe like dan komen ya terima kasih kali ini kita akan belajar tentang farmakognosi farmakognosi itu berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu parmakon yang berarti obat dan genosis yang berarti ilmu pengetahuan sedangkan menurut Flukiger farmasi itu adalah pengetahuan tentang berbagai macam cabang ilmu pengetahuan untuk memperoleh hal-hal yang perlu diketahui tentang obat jadi bisa disimulkan bahwa farmakognosi itu adalah ilmu yang mempelajari obat yang berasal dari alam yang dibahas apa saja ilmu-ilmunya ada biologi kimia biokimia fisika farmakologi budidaya dan cara pembuatan sediaan dan aspek ekonominya lengkapkan ada beberapa definisi obat yang hubungannya dengan farmakognosi diantaranya yaitu yang pertama adalah obat obat adalah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang digunakan dalam menetapkan diagnosa mencegah mengurangkan menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit luka atau kelainan badaniah dan rohania pada manusia atau hewan serta memperelok bagian badan manusia yang ketiga adalah obat paten obat jadi adalah obat dalam keadaan kuni atau kandungan yang diantapkan oleh pemerintah yang ketiga adalah obat paten obat paten adalah obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama pembuat atau dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya obat generik obat generik itu apa ya? obat yang telah habis masa patennya sehingga dapat diproduksi oleh semua perusahaan farmasi tanpa perlu membayar royalti obat baru obat baru adalah obat yang terdiri dari bagian yang berhasiat maupun yang tidak berhasiat selanjutnya adalah obat asli obat asli adalah obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alamiah Indonesia terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional obat tradisional obat tradisional obat tradisional adalah adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik, atau campuran dari bahan-bahan tersebut secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman obat tradisional penandaan obat tradisional di Indonesia yang diumumkan oleh badan pengawas obat dan makanan atau BPOM itu terdapat tiga macam obat herbal yaitu obat tradisional OHT atau obat herbal terstandar dan fitofarmaka ini sesuai dengan keputusan kepala BPOM nomor HK 00.05.4.2411 tertanggal 17 Mei 2004 tentang ketentuan pokok pengelompokan dan penandaan obat bahan alam Indonesia terdapat logo 3 macam serta kriteria masing-masing jenis kriteria obat tradisional OHT dan fitofarmaka adalah sebagai berikut yang kita bahas dulu adalah yang pertama obat tradisional sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang obat tradisional obat tradisional itu disebut juga dengan jamu jadi jamu jamu harus memenuhi kriteria sebagai berikut yang pertama aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan yang kedua klaim hasil dibuktikan berdasarkan data empiris yang ketiga memenuhi persyaratan mutu yang berlaku jenis klaim penggunaan harus diawali dengan kata-kata secara tradisional digunakan untuk titik-titik pada jamu tidak boleh ada klaim khasiat menggunakan istilah farmakologi atau medis seperti jamu untuk hipertensi jamu untuk diabetes jamu untuk hiperlimpidemia jamu untuk TBC jamu untuk infeksi jamur kandida dan lain sebagainya logo pada jamu memuat yang pertama tulisan jamu memakai huruf besar semua ya dicetak dengan warna hitam diatas dasar warna putih yang kedua logo berupa ranting daun terletak dalam lingkaran warna dicetak dengan warna hijau diatas dasar warna putih yang ketiga ditempatkan di bagian atas sebelah kiri dari wadah yang kedua adalah OHT atau obat verbal terstandarisasi apa itu OHT obat verbal terstandar adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan hasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik atau pada hewan percobaan dan bahan bakunya telah distandarisasi OHT harus memenuhi kriteria sebagai berikut yang pertama aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dua klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah atau praklinik atau pada hewan percobaan tiga telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi empat memenuhi persyaratan yang berlaku logo pada OHT memuat yang pertama tulisan warna hitam di atas dasar warna putih atau warna lain yang menyolok dan kontras dua logo berupa jari-jari daun ada tiga pasang yang ketiga terletak dalam lingkaran yang keempat ditempatkan di sebelah kiri wadah yang kelima dicetak dengan warna hijau dan di atas warna putih yang ketiga adalah fitofarmaka fitofarmaka adalah obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik atau pada hewan percobaan dan uji klinik atau pada manusia bahan baku dan produk jadinya sudah distandarisasi fitofarmaka memenuhi kriteria jika 1. aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan 2. klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah atau praklinik dan klinik 3. telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi 4. memenuhi persyaratan mutu yang berlaku 5. jenis klaim penggunaan sesuai dengan tingkat pembuktian medium dan tinggi logo fitofarmaka memuat yang pertama tulisan warna hitam diatas dasar warna putih atau warna lain yang menyolok dan kontras 2. logo berupa jari-jari daun terdapat 6 pasang 3. terletak dalam lingkaran 4. ditempatkan di sebelah kiri wadah 5. dicetak dengan warna hijau dan diatas warna putih demikian yang dapat saya sampaikan berhati-hatilah untuk pastikan logo yang tertera dan pastikan obat herbal tersebut telah terdaftar secara resmi di BPOM dengan cara cek kebenaran obat herbal pada website pom.go.id terima kasih sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya tetap semangat ya dan selalu menjaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati